Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini aku akan mentutorialkan ya guys ya Kepada kalian hero support yang OP banget Yang namanya ini ya guys ya Rafael lah guys Jadi Rafael yang adalah burung Ya manusia setengah burung Yang bener-bener support guys Dia tuh support OP banget Dia tuh dipake oleh Finn RRQ ya guys Dia tuh hero favoritnya Finn di RRQ Jadi dia tuh hero yang bisa bener-bener support temennya gitu guys Dan dia tuh biasanya dipake Kalo temen kalian tuh pake marksman guys ya Soalnya kalo dia pake temen kalian tuh pake assassin itu Hero ini tuh rada tidak berguna guys Jadi kalo kalian mau pake marksman User marksman itu wajib tank supportnya adalah hero ini guys Ya oke jadi gimana skill-skillnya dan cara mainnya guys Kita akan langsung tutorial kan di video ini guys ya Oke jadi gak usah lama lagi kita akan langsung ke praktisnya Let's go Oke guys sekarang kita udah sampe di praktisnya guys ya Jadi untuk praktis Eh praktis Untuk tutorial kali ini ya guys Jadi untuk tutorial kali ini Kita akan mulai dari pasifnya dulu guys ya Oke jadi untuk pasifnya si Rafael lah guys ya Ini akan terjadi ketika dia mati guys Jadi pasifnya Rafael lah ini Ketika dia mati ya Jadi ini aku tunjukkan nih guys Jadi ketika dia mati Dan dibunuh oleh siapa Misalnya dibunuh oleh Zilong ini guys ya Kita coba bunuh diri Dia akan mengecat selama 2 detik Nah mengecat selama 2 detik Lalu menembakkan peluru Terus Nah gitu guys ya Dan damagenya itu true damage ya guys ya True damage setara dengan 20% marks HP musuh Jadi semakin tebal marks HP musuh Itu bakalan semakin sakit damagenya guys ya Dan itu debitnya true damage Gak bisa ditahan oleh match defense Atau physical defense guys Jadi Rafael lah tuh Pasifnya cuma gitu doang guys ya Jadi waktu dia mati Dan itu gak ada cooldown guys ya Jadi setiap dia mati Dia bisa menembakkan peluru itu guys Jadi hati-hati bagi kalian yang Darahnya udah sekarat Jangan coba-coba bunuh Rafael lah guys ya Cuma Disini kekurangannya adalah Pelurunya tuh bisa dihalangin oleh musuh guys Jadi Kayak ultinya Leslie gitu ya Jadi bisa di tb-in Bisa dihalangin gitu guys Jadi kalo temen kalian ada segaris lurus Karena waktu mati itu nanti ada garisnya guys ya Dan itu bisa dilihat Jadi temen kalian jangan biarin gerak Kalian halangin aja guys ya Kalian halangin apa Garis lurusnya itu guys Supaya gak kena ke temen kalian Yang udah kena lock Gitu guys ya Jadi gitu guys Untuk pasifnya ya guys ya Sekarang kita langsung lanjut aja ke skill satunya Untuk skill satunya disini Dia tuh kayak menembakkan area gitu guys ya Jadi kita coba pake buat disini Nah skill satunya ini menembakkan Nah dengan area kayak gini ya Area sebesar ini Nah dia tuh menembakkan kayak dari atas Kayak serangan surga gitu guys ya Dan itu berdamage ya Berdamage dan ngeslownya tuh lumayan ngeslow guys ya Jadi 40% Itu ngeslow banget menurutku Dan berdamage Nah damagenya ini gak seberapa sakit guys ya Jadi damagenya pertama tuh gak seberapa sakit Dan itu kalian liat diatasnya ada kayak tanda gitu guys ya Nah tanda burung itu guys ya Setiap skin beda-beda Mungkin skin ku ini burung kayak gitu Nah itu kalian liat Stacknya ada maksimal 3 guys Jadi kalau kalian aktifkan lagi Dalam jangka waktu 5 detik Nah Jangka waktu 5 detik kalian aktifkan terus Stacknya bisa nama terus ya Dan setiap stack itu menambahkan damage-nya 20% Jadi kalau musuhnya kena serangan pertama nih ya Misalnya damage-nya cuma 100 Kalau kalian stack 2 Jadi kalian skill 1 lagi Selagi ada stack Nah jadi stack 2 Itu damage-nya menjadi 120% Mesti 120 gitu guys ya Dan ningkat lagi kalau udah 3 stack Jadi 140 Gitu terus guys ya Pokoknya 3 stack Jadi kalau kalian pakai Raffaella Usahakan kalian skill 1-nya tuh Kalian aktifin terus Spam terus guys ya Makanya nanti Raffaella tuh Ada kayak item cooldown gitu guys Ya untuk yang Mage Dia pakai item cooldown Supaya bisa lebih cepat Ngespam skill 1-nya Biar lebih sakit ya guys ya Dan jangan lupa ngeslow guys Jadi kalian mengumpulkan Stack skill 1-nya tuh gampang banget Karena skill 1-nya tuh ngeslow Dan ngeslownya tuh lumayan ya guys ya Sudah bener ngeslow banget gitu guys Jadi skill 1 kayak gitu guys ya Dan itu bisa buka map guys ya Jadi misalnya Musuh kalian ada disini Oh sorry Ada disini guys ya Disini ada Raffaella gitu guys ya Nah kalian gak liatan kan Terus kalian skill 1 Nah keliatan dan Keliatannya tuh rada lama guys ya Sekitar 0,5 detik Ya Jadi 0,5 detik tuh Dia tetep ada Nah Ada kayak Kalian liat ya Ada gambar mata guys ya Gambar mata di Raffaella yang kiri Nah itu artinya dia Ketahuan Ketahuan tepatnya Selama 0,5 detik Jadi skill 1-nya bisa buat Buka map Makanya Raffaella ini juga Sering dipakai sebagai tank guys ya Karena tank kan tugasnya Adalah buka map ya guys ya Buka map Buka rumput Daripada dia pake badan dia Seperti tank-tank yang lain Nah Raffaella ini bagusnya Dia pasti bisa pakai skill 1 guys ya Untuk buka map Nah itu guys ya Di rumput ketahuan Oke jadi skill 1 kena gitu Dan area-nya bener-bener gede banget ya Tapi Disini cuma 3 orang doang guys ya Jadi disini ada 4 orang ya Kita kena skill 1 Cuma 3 orang doang yang kena Jadi gak bisa semua gitu guys ya Tapi memang dia tuh Prioritas ke hero nanti guys ya Ke hero sama pengaturan kalian itu Harus yang Lowest HP ya guys ya Nah lowest HP Restintasi HP terendah Supaya skill 1-nya tuh gak ngawur guys Bener-bener ngincer yang Lagi sekarat gitu guys Oke jadi skill 1 kayak gitu aja Sekarang kita langsung lanjut ke skill 2-nya guys ya Untuk skill 2 disini ya guys ya Itu nge-heal guys Jadi Simple aja Simple aja skill 2 ini nge-heal Area kayak gini guys ya Area kayak gini Dan ini bisa semua orang guys Jadi kalau skill 1 tadi cuma 3 orang damage-nya Kalau ini bener-bener semua Cering Nah itu nge-heal ya Itu nge-heal Kalau ke dia itu nge-heal-nya 2 kali lipat ya Ke Rafael-nya sendiri Tapi kalau ke temen tuh nge-heal-nya lebih dikit guys ya Jadi lebih dikit Dan gak cuma nge-heal Dia juga memberikan efek Tambahan move on speed guys ya Efek tambahan move on speed Sebanyak 50% Jadi waktu kalian heal kayak gini Set Nah kalian lihat speed up Itu guys ya Itu kalian Jadi Rafael-nya dan temen-temen kalian tuh Mendapatkan move on speed tambahan Jadi mantep banget ya Untuk skill 2 Efeknya gitu doang guys Nge-heal dan juga nge-heal Move on speed Jadi bener-bener itu hero support guys Ini mantep banget gitu loh Nah skill 2 ini biasanya bagus Buat lawan YV Ya kalian tau kan YV kan Kayak Ultinya tuh kayak nge-slow area gitu guys ya Jadi waktu kalian pake skill 2 Ke temen-temen kalian tuh Bisa cepet-cepet keluar dari Lingkarannya YV itu Eh lingkaran kotaknya YV guys Dan buat open war juga bagus Jadi kalian pake skill 2 ke temen kalian Atau temen kalian mau kabur Lagi dikejar Kalian bisa lindungi Pake skill 2 guys Kalian heal dan Mereka bisa lari dengan lebih cepat Jadi bener-bener skill 2 ini Adalah skill support guys ya Dan Sekali lagi Cooldownnya lumayan lama Makanya kalian beli item cooldown Supaya bisa cepet nge-heal Cepet nge-spam skill 1 guys ya Biar Ravenel lebih guna Gitu guys ya Jadi langsung aja kita bahas Ke ultinya sekarang ya Untuk ultinya disini Juga sangat simple Dia mengeluarkan 3 serangan 3 serangan kayak tick real gitu guys ya 1 2 3 4 5 Oh 5 guys 5 Bukan 3 serangan Gublok gitu guys ya Yang 3 tuh tick real guys Otaku ini Itu guys Nggak nyambung guys ya Oke lanjut Jadi dia mengeluarkan 5 serangan ya guys ya Disitu Disini kita coba tambah cooldown Nah 5 serangan tapi rada lama guys Keluarnya tuh lama Jadi waktu dia aktifkan Itu dia kayak gaya dulu Channeling Set Nah Baru keluar guys Itu pun yang orang yang di ujung akan Kenanya tuh lebih lama Karena dia tuh Mulai dari depan dulu guys ya Jadi kayak gini guys Kalau kalian ada Nah ada beberapa hero disini Gitu guys ya Kalian ulti Yang kena tuh yang paling depan dulu Dan baru yang belakang-belakang tuh Kayak telat banget guys Karena dia tuh jalannya lama Dar 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 Nah gitu guys ya Dan ini memberikan efek stun 1,5 detik Dan memberikan damage Ya guys Ya gitu guys Untuk ultinya kayak gitu Memang kenainya Ada susah guys ya Ini jujur Kenainya Ultinya ini ada susah Karena dia tuh channeling dulu Dan kayak lama banget gitu loh guys Jadi kalau tips Kenainya tuh ya Kalian bener-bener Yang pertama Pake instinct ya Habis gini Maksudnya mau kemana Atau kalian bisa Skill 1 dulu Biar dia nge-slow guys ya Biar dia nge-slow Tapi kalian juga bisa pake skill 2 Biar lebih cepet Jadi kayak gini guys ya Kita cobain ke ini Ke silong ini ya Jadi kalian bisa ada rumput nih Skill 2 Skill 1 Biar nge-slow Lalu ulti Dan saranku adalah Ultinya tuh dari jarak Super dekat guys ya Jadi kalian jangan ulti kayak gini Nah Seperti di sini ya Kalian slow Kalian slow silongnya Sekarang ulti dari sini Nah Itu Jarang kenang guys Karena kan Kalau musuhnya keliatan Rafaelnya lagi gaya gitu guys Udah tau kalau Rafaelnya mau ulti gitu loh guys ya Jadi kalau aku pake Rafael lah Tips dari aku adalah Kalian ultinya tuh dari jarak dekat Jadi kalian bener-bener deketin mereka Pake skill 1 guys ya Biar cepet Jadi gini Deketin Nah Baru dari deket gitu guys Biar nge-stunnya tuh bisa lebih akurat guys ya Jadi kalau Rafael tuh dari jarak dekat Makanya kalau VYN itu Dia suka pake flicker guys ya Jadi langsung flicker Flicker ke depannya musuhnya Langsung di ulti Memang cara pake ultinya tuh gitu guys Bener-bener dari deket Nah Kalau kalian gak pake flicker Ya cara dekatinnya tuh Pake skill 2 Kan kalian dapet speed tuh Jadi langsung Drink Skill 1 Deket Ulti Gitu guys ya Jadi ulti ini bisa juga bisa Ngestum banyak orang guys Mantap banget ya Ya waktu VYN You reload Di MPL season 5 tuh Kalau inget ya Pake Rafaela Kalian inget ya Itu dia Bisa nyuri load Bukan karena hoki doang guys Dia ultinya tuh ulti ke One Jadi dia ultinya diarahin ke Hyper carry nya mereka Sehingga mereka gak punya retri gitu guys Jadi dia tuh kayak Kalau aku ulang ya Dia tuh skill 2 Dia Dia stun dulu ke one nya Supaya gak ada retri Baru dia asal skill 1 gitu guys Dan dia dapet Lore Oke jadi gitu guys Untuk tutorialnya Sekarang kita langsung ke Pembahasan emblem Build dan spell nya guys Oke jadi gak usah lama lagi Kita langsung kesana Let's go Oke guys Sekarang kita udah sampein di emblemnya Jadi untuk emblemnya Rafaela guys ya Aku paling sarankan kalian Pake emblem yang ini guys ya Emblem support Ya dimana 3 di move speed Karena Rafaela ini Lebih keresek guys ya Jadi kalian mau Apa ngeruso itu bisa kayak larinya lebih cepet Di move speed 3 Lalu tengahnya nih wajib ini guys ya Wajib banget Efek healing 10% Dimana kalian tau Skill 2 nya tuh ngeheal Dan efek healing 10% Ini bakalan sangat membantu guys ya Dimana kalian bisa ngeheal diri sendiri Dan ngeheal temen tuh Bisa lebih kenceng gitu guys Untuk yang bawah sih Aku suka yang Antara duit Atau yang ini guys Nyampul ya safe together Terserah kalian ya Kalau yang duit tuh Kalian bisa lebih cepet kaya Jadi kalau disini Aku duit ini Biasanya kalau kalian main di mid lane ya Jadi kalian main support ya Mid lane Kalau yang kanan Ya yang pull jasher together Itu kalian pake Kalau kalian main tank ya Biar lebih cepet spellnya gitu guys Tapi ya gitu guys Kalau kalian main di mid Itu itemnya beda Sama yang main di tank guys Dan kalau di tank Kalian gak harus Emblem ini juga Kalau kalian emblem ini tuh Dimana musuhnya tuh Gak seberapa ngeburst Itu gak apa-apa guys Kalian pake emblem ini ya Tapi kalau musuhnya kayak Kagura Halo Gusion gitu guys ya Kalian bisa pake emblem tank Gak apa-apa guys Emblem tank Emblem tank tapi yang paling kiri guys Yang Tena City gitu guys Cuma emblem tank ini Aku gak seberapa suka Memang guys ya Cuma terpaksa Kalau musuhnya banyak ngeburst Dan set laner kalian Gak keras gitu guys Dan kalian bener-bener Jadi tank utama Itu baru kalian boleh Pake emblem tank guys Tapi bener-bener Paling bagus itu Sementeranya emblem support Karena ada efek healing ini guys ya Oke untuk Battle spellnya disini Sangat flexible ya guys ya Kalian bisa pake flicker Ya aku biasanya flicker Buat ngenain ulti Lebih cepet ya Nyulingnya lebih enak Purify juga boleh Kalau musuhnya ada chow Dan segala macem ya Gunci-gunci gitu guys Dan kalau misalnya musuhnya Banyak burst Dan kalian jadi tank utama Kalian bisa pake eye kiss Tapi mungkin tiga ini aja sih guys ya Tiga ini yang paling bagus guys Kalau menurut gue guys Flicker, purify, sama eye kiss gitu guys ya Dulu aku pernah pake petrify Ini juga bagus ya Kalau misalnya ada funny Atau Haya gitu guys ya Kalian mau Main kombu petrify Ulti Itu mantep banget guys ya Jadi petrify terus ulti gitu guys Atau ulti petrify gitu Mantep guys ya Tapi ya paling bagus Sebenernya untuk flicker sih Untuk biar lebih Naketnya lebih cepet guys Oke untuk buildnya disini Ada dua ya Seperti yang aku bilang Untuk dia di roll tank Itu yang tengah Yang tengah itu yang Sepatu ya Sepatunya mana aja Dan sepatunya mananya tuh Yang blessingnya hijau guys ya Yang blessingnya hijau ini guys Favor ya Karena ini GG banget Buat Rafaela guys ya Kalau kalian yang belum tau Waktu kalian dia skill 2 Waktu dia skill 2 Lalu favornya nyala Itu gila banget Satu tim dapet setengah darah sendiri guys Healnya ya Dan item kedua Wajib beli oracle guys Jadi untuk Rafaela ini Wajib beli oracle guys Karena oracle kalian tau ya Menambahkan efek healing ya Jadi waktu dia heal diri sendiri Itu bakalan kenceng banget guys Dan gak cuman itu oracle juga dapetin Efek cooldown reduction Dimana cooldown reduction tuh Sangat diperlukan oleh Rafaela guys Biar bisa spam skill-skillnya Seperti yang tadi aku bicarakan guys Untuk item ketiga ini juga Item wajibnya Rafaela Walaupun kalian main di tank Atau di mid laner Thunder belt Karena dia tuh Ngespamnya tuh cepet banget ya Kalian tau Rafaela tuh Skill 1 cuma 3 detik ya Apalagi kalian udah Culdown 40% Itu bisa sampe 2 detik Dan kalian bisa skill 1 Basic attack Itu bakalan ngeslow ya Kalian tau ya Efeknya Thunder belt ya Setiap ngeskill tuh basic attacknya Bakal ngeslow Dan damage True damage juga Walau kecil gitu guys ya Tapi bisa ngeslow Ngeslownya double guys Jadi skill 1 kan ngeslow Nah kena Thunder belt juga ngeslow lagi Dengan basic attacknya Jadi mantep banget Thunder belt ini guys Untuk di Rafaela ya Jadi dia tuh kayak lebih Tank annoying guys Tank yang annoying Annoying Guardiannya tuh juga GG banget Jadi bener paket lengkap guys Itu tank favoritku tuh Rafaela sih guys ya Sebenernya Oke untuk item ketiga ini Kalian bisa pake Brut Force ya Brut Force disini buat nambahin Move speed ya Move speed dan juga Pertahanan juga gitu guys ya Karena Rafaela ini butuh banget Move speed Buat ngejar Buat ngerusu Buat kabur juga Item kelima disini kalian bisa Kalo musuhnya banyak yang regen-regen Kayak Uranus Kalian bisa pake Dominance guys ya Jadi waktu Kalo misalnya dia ada Uranus Itu kalian bisa Dominance karena pindah Menggantikan Thunder belt dulu guys Karena Dominance kan perlu ya Untuk menghilangkan regen guys ya Cuma item pertama sih Menurut gue tetep Oracle guys ya Supaya kalian gak gampang mati gitu loh Untuk terakhir sih bebas sih guys ya Kalian bisa Immortal Bisa Athena Pokoknya full tank aja guys Nah itu yang untuk Yang dia roll tank ya Roll tank roamer di mid Dan untuk main di mid laner Support ya Support damage gitu guys ya Dia item pertama Jangan Jangan sepatu mana guys ya Jangan sepatu mana Kalian bisa talk boots Atau yang itu guys Yang sepatu cooldown Atau yang armor ya Cooldown, armor, atau talk boots Itu terserah kalian Untuk item kedua disini Langsung beli buku aja guys Kenapa buku? Karena kalian mid laner Kalian bukan tank gitu loh Dan percayalah guys ya Rafaela keliatannya Skill satunya gak sakit Tapi sebenernya sakit banget ya guys Kalau kalian pinter maininnya Mainin apa stacknya tuh guys ya Kalau ada stack 3 tuh Bakalan sakit banget ya Nah buku ini bakalan lebih cepet Dia ngumpulin stack Karena cooldown kalian kan cepet gitu loh guys ya Jadi buku ini bagus banget Yang dia juga menambahkan 250 HP Jadi gak empuk-empuk banget lah ya guys ya Dan mana rejeng kalian tuh Kenceng banget Kalian gak perlu beli sepatu mana Kalau udah beli buku gitu guys Untuk item ketiga Tentu seperti biasa Oracle ya Untuk item keempat Nah ini yang unik guys ya Apa? Ice Queen 1 Dimana kalian skill 1 Itu kan nge-slow ya guys ya Area ditambah Ice Queen 1 tuh Gila banget guys ya Total nge-slownya tuh Bisa sampai 50% guys Sampai 50% guys ya Jadi gila banget 50% lebih gitu guys ya Waktu kalian pake Ice Queen 1 Pake skill 1 doang gitu loh Jadi bisa nge-spam terus lagi Jadi kayak lebih gigit dari Chang'e sih guys ya Nge-slownya Karena dia nge-spamnya lebih cepet gitu loh Sekiranya daripada Chang'e Untuk item kelima ya Tetap brute force Dan item ke enam ya Menyesuaikan aja guys ya Kalau misalnya kalian udah Posisi menang gitu guys Kalian bisa pake item-item Kayak Blood Wings Holy Crystal Mainin skill 1 aja Mainin damage guys Jadi intinya walaupun kalian Disupport main laner pun Kalian tetep wajib beli 2 item ini guys ya Brute force sama Oracle Karena Rafaela tuh sebenernya ya Semi-semi support gitu guys Gak bisa full damage juga gitu loh Kecuali kalian main di offline Kayak R7 gitu guys ya R7 Itu bisa full damage Gapapa-apa Kalian-kalian offline God lane gitu loh guys ya Oke jadi gitu guys Untuk tutorial Rafaela kali ini Terima kasih yang telah menonton Semoga kalian mengerti Dan buat yang gak ngerti Bisa diulang-ulang videonya guys Terima kasih untuk dukungan kalian Jangan lupa subscribe guys ya Terima kasih telah menonton See you on next video Bye-bye